Intro Selanjutnya saat gelaran reses di Kabupaten Hulu Sungai Utara Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat salah satunya terkait sungai-sungai yang tertutup enceng gondok hingga menghambat arus lalu lintas sungai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka berjanji akan mengakomodir sejumlah usulan warga terutama di daerah pemelihannya yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong Usulan tersebut diantaranya terkait adanya sungai-sungai yang sudah tertutup oleh tanaman enceng gondok hingga mengganggu arus lalu lintas sungai Ketua disampaikan Supian Haka saat menggelar reses di Kecamatan Babilik Desa Parupukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengingat sungai sangat penting bagi masyarakat dalam hal menuncang ekonomi Supian akan segera berkoordinasi dan menyampaikan hal ini dengan dinas terkait untuk bisa mengeruk kedalaman sungai agar kapasitas daya tampung sungai serta debit arus sungai kembali normal Saat ini kami berada di Desa Parupukan, Kecamatan Babilik Di sini ada Kepala Desa dan Sekadirus merangkap sebagai Kepala Desa 23 Desa Ini ada tokoh masyarakat di sini, beberapa tokoh masyarakat Tadi beliau mengusulkan harapannya adalah bisa cocok tanam kembali seperti semula Insya Allah itu kami realisasikan, kebetulan alat yang sudah ada di sini Bapak Ibu sekalian Yang kedua membuat umbung sungai yang bisa menyarapkan Acik Kudutu itu jangan lagi ada di sini Jadi harus dibuat Nah tapi syaratnya satu, lahannya jangan ada ganti rugi Silahkan nanti masyarakat di sini untuk mencari lahan yang tidak ada ganti rugi Pada resi tersebut, politisi Portai Golkar ini juga melihat langsung Banyaknya lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan warga Serta adanya tiang listrik PLN yang mengganggu lalu lintas pengguna jalan Dan banyaknya warga yang menganggur alias tidak bekerja Untuk itu sebagai wakil rakyat, kedepan akan berupaya bersama-sama Pemerintah dan dinas terkait Untuk mengevaluasi dan melakukan pembenah sebagaimana mestinya Wahail Bancar TV